Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Kali ini kami akan membahas keberadaan 6 gerbang antar ruang dan waktu atau portal teleportasi yang berada di Indonesia Mungkin masih ada banyak portal atau gerbang teleportasi di Indonesia Namun saat ini yang kami ketahui hanya 6 gerbang teleportasi di Indonesia Sebenarnya nama dari gerbang teleportasi dalam bahasa Lemurian adalah Barka Menurut penjelasan sumber kami Barka adalah portal antar ruang dan dimensi menggunakan teknologi dengan bahan campuran logam kraiman dan berbagai macam bahan yang menggunakan nanoteknologi sehingga mampu membuat portal energi seperti gelombang air Barka merupakan alat untuk menghubungkan antara portal dengan portal lainnya melalui lubang Cacing yang digunakan untuk satu persatu orang Fungsi Barka terbatas yakni hanya mampu menghubungkan ke satu tujuan Dan kalaupun lebih dari satu tujuan maksimal hanya 4 tujuan saja Inilah 6 portal atau gerbang teleportasi yang berada di Indonesia yang kami ketahui 6 portal teleportasi ini berjenis teleportasi yang mampu memindahkan benda ke tempat yang lain Dengan sangat cepat Jadi bukan jenis portal teleportasi ke masa depan atau masa lalu Gerbang teleportasi yang pertama berada di Candi Keraton Ratu Boko yang berada di Seleman Menurut penjelasan sumber kami gerbang teleportasi di Candi Keraton Ratu Boko dibuat oleh Arhiti Rema Gerbang teleportasi yang kedua berada di Candi Ceto yang terletak di Kabupaten Karanganyar Banyak pendaki gunung yang memilih jalur Candi Ceto saat mendaki ke Gunung Lau Gerbang teleportasi yang ketiga berada di Gunung Arjuno yang berada di Jawa Timur Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur Gerbang teleportasi yang keempat berada di Hutan Jati Kabupaten Blorai, Jawa Tengah Selama ini ada beberapa kendaraan seperti bas dan truk yang tanpa sengaja masuk gerbang Teleportasi di Hutan Jati Blorai Menurut sumber kami memang gerbang teleportasi di Blorai terkadang aktif dengan sendirinya Gerbang teleportasi yang kelima berada di Gunung Kendali Sodo yang berada di Semarang Beberapa pendaki gunung ada yang pernah tidak sengaja berteleportasi dari Gunung Kendali Sodo Menuju ke Gunung Sewakul di Ungaran Gerbang teleportasi yang keenam berada di Gunung Sewakul yang terletak di Ungaran Jawa Tengah Jarak antara Gunung Sewakul dengan Gunung Kendali Sodo sekitar 19 km Selain di Indonesia, sebenarnya gerbang teleportasi ada di negara lain Menurut sumber kami gerbang teleportasi juga terdapat di Masjid Al-Lakso yang berada di Palestina Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Kalau ada yang keliru kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah Yang Maha Mengetahui Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini